Sejarah permainan Lato-Lato yang sedang viral, bahkan Presiden pun ikut memainkannya. Tribuners mungkin sudah tidak asing lagi dengan permainan Lato-Lato, yang belakangan kembali viral dan dimainkan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan, Presiden Jokowi Dodo pun sempat mencoba permainan ini saat mengunjungi salah satu pasar di Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Namun, seperti apa sejarah sebenarnya dari permainan ini? Simak informasi selengkapnya. Sebelum itu, penjelasan singkat dari permainan Lato-Lato adalah dua bola keras yang diikat dengan dua tali yang kemudian disatukan. Cara permainannya cukup digoyang-goyangkan agar kedua bola saling berbenturan. Tidak diketahui secara pasti di mana dan siapa pembuat pertama permainan Lato-Lato ini. Namun sejarahnya, Lato-Lato atau juga yang disebut dengan Nok-Nok sudah ada dan dimainkan masyarakat sejak tahun 1960 di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Sejak awal kemunculannya, permainan ini langsung dipopuler pada masanya. Dari tahun 1960 hingga 1970, Lato-Lato ini terbuat dari bahan kaca. Sehingga kerap kali permainan ini menimbulkan cedera mata karena pecah saat dimainkan. Dikabarkan pula sejumlah anak di Amerika Serikat menjadi korban karena permainan tersebut. Fenomena ini pula yang membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau yang disingkat FDA melarang permainan Lato-Lato. Dan keputusan itu lantas didukung oleh sejumlah organisasi dan komunitas agar mencegah terjadinya kebutaan karena permainan Lato-Lato. Namun kemudian, Lato-Lato dibuat ulang dengan bahan plastik yang dinilai lebih aman. Sayangnya, walaupun terbuat dari bahan plastik, Lato-Lato juga tetap membahayakan karena masih bisa pecah dan mencederai tangan apabila terkena benturannya. Meski demikian, permainan satu ini masih diminatai masyarakat, khususnya anak-anak. Kepopuleran Lato-Lato sempat meredup, namun pada 1990 permainan ini kembali populer, terutama di Indonesia dan masih ada hingga sekarang. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!